Halo guys 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 Masih bertemu lagi dengan gue di vlog kedua gue ini Wuh tuh, saking semangatnya hari ini Kemarin banyak request banget kak Jalan-jalan dong keluar kota kak Buat vlog ke daerah ini dong Ke daerah itu Nanti liat sekon dulu ya Karena tadi pagi rencananya mau untuk jalan Tapi cuacanya gak mendukung Nah hari ini vlognya masih tentang makan-makan yang ada di rumah guys Kebetulan hari ini nyokap gue itu lagi bikin Ayam merica-rica, gorengan, sama perupuk udang Nah, daripada anda bisa dibuat konten Lebih baik gue buat konten aja Oke, oke, oke Nah, ini contohnya nih Ini ayam merica-rica guys Ini apa gue masak ayam merica-rica guys Seperti ini bentuknya Wah, enak banget kan Nah, ini ayam merica-rica Nah, kenapa ayam merica-rica seperti ini? Karena khas menado Jadi banyak banget bumbu cabai-cabainya Nah, terus ada juga Pupuk udang guys Terus ada juga Gorengan plus bumbu kacangnya Nah, ini ada yang buat sendiri Ada yang beli sih guys Jadi, ya daripada gak bisa dibuat konten Lebih baik gue buat konten aja ya kan Isi waktu Daripada gue mungkin sampai hujan Untuk berhenti Lebih baik menunggu hujan Dengan buat konten sederhana guys Sekarang kita makan dulu Ini gue makan Nah, ini di Ini ngemeng-ngemeng Waduh, ngemeng-ngemeng Nah, di ngemeng-ngemeng ini Ini di ayam berica-rica ini bumbunya Kalau gak salah Itu yang pasti ayam dong Yang pasti ayam Terus ada kemanginya Dicampur dengan cabai-cabai Terus ada bawah bumbanya juga Terus ada beberapa juga Daun salam Terus Ini kalau untuk gorengannya Gue ngambil bawan Guys Kaman guys Bawan Terus dilengkapi Terus ada kerupuk guys Kecek Geben-geben Nah, ini kerupuknya guys Kita baca dua dulu ya Sebelumnya Ini menu-nya guys Nah, ini menu sederhana Tapi enaknya Menurut sederhana Tapi enak buat makan rumah Sebelum kita ini Kita baca dua lagi Saat kita makan Nah, ini Ini dia ada kemanginya Ini namanya apa nih Bawang-bawang Daun bawang nih Daun bawang Terus ini Iya, ini papi kemangi Terus ini ada bawang-bawang lainnya Ada bawang-bawang lainnya Terus ini ada cabainya juga Sepertinya ada bumbu-bumbu yang lain Karena nyokap gue yang masak Bukan gue Nah, ini bumbu-bumbu yang lainnya Nah, ini Ini Bawang-bawang guys Bikin sendiri Bawang jagung Yang ini pasti rasa yang apa Nah, ini ayamnya Kenapa gue pilih paha? Karena gue suka banget Yang teksturnya juga gila Tentunya Nah, ini ayamnya Seperti ini Ini ayamnya gak juga oren ya guys Kalau gini Dia langsung Langsung gini ya Ini ada daun jeruknya juga Untuk menyilangkan rasa amis ya Di ayamnya Jadi dia pake Daun jeruk juga Kemangi juga Tentunya pake sampel ya guys Karena ayam merica-rica Terus ada bumbu rempah Daun bawang juga Ayamnya empuk banget nih Teksturnya yang empuk Karena juga udah bersamaan Amat guys Kalau ditanya ayam merica-rica ini Makan khas dari mana? Ini makanan khas dari Selawesi utara Khususnya di manado ya guys Di sana juga bukan hanya Makanan remas Manadonya bukan ayam merica-rica aja Ada ikan cakalan Dan ada beberapa jenis Kayak bumbu manado juga ada Jadi Memang has yang terkenal Memang salah satunya Ayam merica-rica Dan banyak nih Kemungkinan Di beberapa Apa ya Kita sebutkan rumah muka-rumah muka Di Jakarta Tentu Nah Ini aslinya memang Tulis banget guys Jadi memang mungkin Ini dia tidak pake Gak pake tomat ya Jadi disini gak pake tomat Terima kasih telah menonton Ini Bener-bener enak banget Jadi Jadi memang Setelah ini tuh bener-bener enak banget Empuk Terus tidak 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 Keras ya Karena kan digodok ya Memang bener-bener mumpuk Ini bawang jagungnya Tapi ini bawang jagungnya Isi sayur ya guys Bukan isi Jagung Kalau di Dua berapa daerah Dikutnya Audio Audio Dia Satu gitu Ikut pulit Ini Bener-bener enak Enak banget Dua berapa daerah Yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati